Bersih makan selalu Berkati Kasih Tuhan tetap abadu Dia akan berubah Sampai selamanya Ku tetap percaya Ku yakin Tuhan memberkati Ku yakin Tuhan melindungi Bungi udara Tuhan pelihara Karena kasihnya Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Selain dirampaku Tak akan terjatuh Tanpa seizinmu Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Dia mengenangkanku Kembali araku Tuhan selalu menolongku Tak akan terjatuh Tuhan selalu menolongku Tuhan selalu menolongku 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 Tuhan selalu menolongku Dia mengenangkanku Selalu menolongku 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 Teguh pada janji yang takkan gagal, meski badai khawatir datang menyerang, dengan firman hidupku akan menang. Teguh pada janji Tuhan ku, Teguh, Teguh, Teguh pada janji Tuhan juru selamat. Teguh, Teguh, Ku Teguh pada janji Tuhan ku, Teguh pada janji Kristus Tuhan ku, Ku terikat selamanya oleh kasih, menang setiap hari dengan pedang roh, Teguh pada janji Tuhan ku. Teguh, Teguh, Teguh pada janji Tuhan juru selamat. Teguh, Teguh, Ku Teguh pada janji Tuhan ku, Teguh pada janji ku takkan jatuh, berjaga dan menunggu panggilan roh, Ku bersandar pada sang juru selamat. Teguh, 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 Teguh pada janji Tuhan juru selamat. Teguh, 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 Ku Teguh pada janji Tuhan ku. Selamat pagi anak-anak. Tidak terasa ya, kita sudah masuk pertengahan tahun 2021. Saya sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada kalian, karena ketahatan kalian tetap rajin dan giat mengikuti ibadah sekolah minggu. Saya yakin ala Bapak pun tersenyum melihat hati kalian yang begitu merindukan firman. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita satukan tangan kita, pejamkan mata, dan berdoa. Alah Bapak yang di surga, kami sangat bersyukur atas kasih karuniamu hari ini. Kami dapat mendengarkan firmanmu. Kami berdoa, tolong agar kau membuka telinga dan hati kami, agar bisa mendengarkan dengan penuh fokus dan firmanmu dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Tolong pimpin hambamu, agar bisa menyampaikan firman sesuai dengan kehendakmu. Terima kasih Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus dengan penuh rasa syukur. Amin. Ayat bacaan hari ini diambil dari dua tempat. Yang pertama, diambil dari kitab 2 Tawarik pasal 36 ayat 22-23. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa diantara kamu, termasuk umatnya, Tuhan, Allahnya, menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Berikutnya diambil dari Ezra pasal 1 ayat 1-4. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa diantara kamu, termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan. Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, haruslah disokong oleh penduduk setempat, dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Anak-anak, kalian masih ingatkan pelajaran-pelajaran sebelumnya, bangsa Israel mengalami penawanan ke Babel selama tiga kali. Penawanan yang pertama adalah pada masa Raja Yoyakin, tahun 605 sebelum Masihi. Pada penawanan pertama, Nabi Daniel, golongan keturunan Raja, dan kaum baksawan, ditawan di Babel. Penawanan kedua, terjadi pada zaman Raja Yoyakin, di tahun 597 sebelum Masihi. Pada penawanan kedua, Raja Yoyakin ditangkap, ibunya, istri-istrinya, pegawai-pegawainya, serta orang-orang yang berkuasa juga ditawan. Tidak hanya itu, para pahlawan, tukang, pandai besi, serta harta dari rumah Allah dan istana Raja juga dibawa. Itu semua dilakukan, agar Yehuda Selatan tidak dapat bangkit lagi. Dan penawanan ketiga, terjadi pada zaman Raja Zedekiah, pada tahun 586 sebelum Masihi. Pada penawanan ini, baik suci, istana Raja, dan semua rumah orang dibakar, dan tembok kota pun dirobohkan. Raja Babel membawa semua rakyat sebagai tawanan, dan hanya meninggalkan beberapa orang yang sangat miskin. Wah, pada saat ini, Yehuda Selatan benar-benar dihancurkan oleh bangsa Babel. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Kita akan pelajari di pelajaran hari ini ya. Setelah bertahun-tahun berlalu, Kerajaan Babel dihancurkan, dan Kerajaan Persia didirikan. Di tahun 538 sebelum Masihi, di tahun pertama Kores, Raja Persia naik tahta. Ia menugaskan bangsa Israel untuk pulang, dan mendirikan baik suci di Yerusalem. Ia berkata, Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia pun menyebarkan pengumuman tertulis, agar umat Tuhan kembali ke Yerusalem, dan mendirikan rumah Tuhan. Hal ini dapat terjadi semua karena kasih karunia Allah yang telah menggerakkan hati Raja Koresh. Jadi, secara total, juga terdapat tiga pemulangan bangsa Israel dari Babel. Tapi hari ini, kita hanya akan melihat dan mempelajari tentang pemulangan bangsa Israel yang pertama, serta pembangunan baik suci. Pada tahun 537 sebelum Masihi, 49.897 orang Israel pulang ke Yerusalem. Di antaranya termasuk Zerubabel, Bupati Yehuda, Imam Besar Yosua, para imam, dan Bani Lewi. Tidak hanya itu, Raja Koresh pun juga mengembalikan seluruh perlengkapan rumah Tuhan yang pernah diangkut dari Yerusalem oleh Raja Nebuchadnezzar. Orang-orang Persia tidak hanya memberikan harta untuk orang-orang Israel yang pulang seperti barang-barang perak, emas, ternak, dan harta benda lainnya. Tapi, mereka juga memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sungguh luar biasa ya, pekerjaan Tuhan. Haleluya. Umat Israel yang kembalipun membangun mesbah pada tempat semula, dan menyembah Allah setiap pagi dan malam. Pada bulan kedua, tahun 536 sebelum masehi, mereka meletakkan dasar baik suci Tuhan dan mulai mengerjakan pembangunan baik suci. lalu berikutnya apa yang terjadi, anak-anak? Karena orang-orang Samaria terus mengganggu dengan gigi, maka terhentilah pembangunan baik suci itu selama 16 tahun. Akan tetapi, di tahun 520 sebelum masehi, melalui Nabi Haggai dan Nabi Zakaria, Allah membuat umat Israel tergerak dan tersemangati, sehingga pembangunan tersebut berjalan lagi di tanggal 24 bulan ke-6 di tahun ke-2 pemerintahan Raja Darius. Baid suci tersebut pun selesai didirikan sekitar 4 tahun 5 bulan kemudian, yaitu tanggal 3 bulan 12 tahun 516 sebelum masehi, di tahun ke-6 pemerintahan Raja Darius. Mari kita baca bersama-sama Ezra pasal 6 ayat 15. Satu, dua, tiga. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Baid suci hancur di tahun 586 sebelum masehi, dan tepat 70 tahun kemudian, didirikan kembali sesuai dengan rencana penebusan Allah. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran hari ini, anak-anak? Pekerjaan pemulihan terpenting yang diselesaikan Allah adalah pemulihan baik suci. Kita semua adalah baik suci Allah, yang mana roh Allah berdiam. Jika kita datang ke gereja dan menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, maka kita semua bisa menjadi anak yang dibangun dengan baik menjadi baik suci Allah, serta menerima kasih karunia, dibebaskan dari dosa. Mari kita berdoa. Allah Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan firmanmu pada kami hari ini. Kami bersyukur karena kami bisa mengerti besarnya kasihmu pada kami, dan kami berdoa agar kami bisa menjadi lebih jiat lagi mendengarkan firmanmu. Kami berdoa agar kami bisa mengerti dan menjaga firmanmu, dan dapat menjadi anak-anak yang menyenangkan bagimu. Kami menyerahkan seluruh ibadah hari ini ke dalam tanganmu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dengan penuh rasa syukur. Amin. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kelejaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah menonton!